Salawat ini adalah merupakan andalan dalam kehidupan kita Sehingga para ulama mengatakan Orang yang istiqomah di dalam membaca salawat Pertama, salawat tersebut menjadikan satu sebab turunnya rahmat Allah Apa itu rahmat? Rahmat itu cinta kasih, kasih sayang Allah Jadi kalau seseorang mendawamkan salawat Maka Allah akan turunkan rahmat Cinta, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah Maka segala sesuatu akan diberi kemudahan oleh Allah Jadi salawat itu merebut cintanya Allah Salawat itu bisa menggapai daripada rahmatnya Allah Jadi yang menjadi satu sebab kita mendapatkan cinta kasih dari Allah Itu adalah salawat Menghapuskan dosa Menghapuskan dosa Jadi kalau kita duduk kita baca salawat Dosa-dosa kecil hilang semuanya Dan Nabi yang mengatakan itu Allah akan penuhi segala hajat kita Kita ini sekarang baca salawat Tanpa kita sebutkan Tanpa kita sebutkan Daripada keinginan kita Hajat kita Nggak usah pakai disebutin Sebutin terlalu panjang nanti Malaikannya riwah juga menulis Nggak Nggak usah disebutin Pokoknya saya salawat Ya Allah Mudah-mudahan hajat saya tidak digambulkan berkas salawat Paling kecil Doa kita apa Hajat kita apa Semua itu Dikumpulkan oleh salawat Diwakili oleh bacaan salawat Diwakili Jadi kita nggak usah sebutkan repot-repot Biasanya kita kalau salat Doa kan nyebutin Ya Allah Minta panjang umur Sehat wal afiat Minta uang Minta rumah Minta mobil Wah kebanyakan lah Benar nggak Salawat ini dodok aja Kita dodok Baca salallahu alaihi wa'amad Salallahu alaihi wa'amad Itu salawat Akan mengumpulkan segala keinginan kita Dan langsung dilaporkan ke Allah Masya Allah Ini luar biasa Salawat ini Satu amalia Yang akan Mensegerahkan Untuk Digabulnya Sebuah doa Jadi hajat kita Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Segala kita punya keinginan Kemudian Juga dikatakan Salawat itu Menghilangkan Segala Problematik kehidupan Kita ini kadang-kadang kan banyak masalah Banyak kesulitan Banyak kendala dalam kehidupan ini Karena setiap manusia Ada yang begitu Semuanya Salawat ini Adalah merupakan Jalan pintas Jalan pintas Untuk apa Untuk segala kesulitan itu Akan dipinggirkan oleh Allah ta'ala Rasain Rasain betul Ketika kita baca salawat Nanti kesulitan Demi kesulitan Itu akan dikikis ke Allah ta'ala Sehingga ketika kita Menghadapi semua kesulitan itu Di hadapan kita Orang biasanya Kalau sulit Mendapatkan satu masalah Buru-buru mau senyum Mukanya ta' cemberut Ya kenapa Bawaannya ta' sumpek Kan begitu Bawaannya ta' banyak pikiran Tapi orang-orang Ahli salawat Tidak ada itu bahasa itu Walaupun di depannya itu ada kesulitan Dia menganggir kesulitan itu seperti tidak ada Bahkan Allah berikan satu kesenangan Satu kegembiraan Ketika kita menghadapi kesulitan Orang kalau menghadapi kesulitan Kan gak mungkin senang Tapi orang yang baca salawat Orang yang baca salawat Begitu dia ada kesulitan Dia tenang aja Jalan aja itu Itu hebatnya salawat Dan Gak sampai disitu Kesulitan itu Dengan berkat salawat Akan dikikis oleh Allah ta'ala Akan dihilangkan oleh Allah Satu persatu akan dihilangkan oleh Allah Dikanti dengan apa Dengan segala bentuk kemudahan Jadi segala bentuk kegampangan Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Dikatakan disini Bahwasannya salawat Akan bisa Menerangi kita punya hati Masya Allah Ya Orang kalau sudah hatinya terang Hatinya sudah bercahaya Semua itu sumber Sumber kebaikan itu di hati Sumber kebaikan itu ada di Di hati Jadi kalau sudah hati kita bercahaya Yang menjadikan orang itu Celaka Yang menjadikan orang itu Bisa terpeleset Jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa Kenapa? Karena gelapnya hati Lampu yang mati Itu menjadikan orang jadi nubruk-nubruk Nubruk tembok Bisa nyungser Kenapa? Karena gak ada jalan Walaupun dia tahu jalannya ke sana Tapi karena gelap Karena gelap Dia tidak akan bisa sampai kepada tujuannya Jadi gelap itu menutupi segalanya Itu kalau gelapnya dunia Bayangkan kalau gelapnya hati Kalau sudah hatinya gelap Maka ibadah jadi males Zikir jadi males Baca Quran jadi ogah Hatinya gelap Nah bagaimana Habib Caranya untuk bisa menjadikan hati itu bercahaya Kata beliau Perbanyak membaca salawat Sehingga Allah berikan cahaya-cahaya dalam hati Orang kalau sudah hatinya bercahaya Terang semua yang ada di hadapannya Terkadang orang boleh jadi Matanya buta Tapi dia bisa memandang dengan pandangan hati Imamul Haddad Matanya buta Tapi dia mampu melakukan segala bentuk kebaikan Kenapa? Karena hatinya Diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi salawat ini Adalah Merupakan salah satu cara Untuk menjadikan hati kita bercahaya Kalau sudah hati kita bercahaya Segala bentuk kesusahan Segala bentuk kesulitan Itu akan menggir dengan sendirinya Cahaya Itu identik dengan kebersihan Bagaimana caranya untuk bisa membersihkan hati Sehingga hati tersebut menjadi cahaya Kita kalau mau nyuci Piring atau gelas Itu kita cuci dulu Kita bersihin dulu Kalau sudah bersih Kincelong Kelihatan itu cahayanya Ya kan Kelihatan cahaya Begitu juga hati Hati itu kalau dibersihin Bagaimana cara bersihin Dengan salawat Kalau kita bersihin Kita punya hati Dengan salawat Dengan salawat Dengan salawat Lama-lama Kincelong Terang Terang Jelas Nah hati yang bersih Itu akan mempermudah Pada seseorang tersebut Untuk apa Untuk dia giat beribadah kepada Allah Ta'ala Hati yang gelap Itu jadi males Ibadahnya Orang kalau sudah hatinya gelap Banyak dosa Ibadah jadi males Dikir jadi males Salawat jadi males Baca Quran jadi males Bangun tengah malam juga jadi males Kenapa? Gelap Gelap Makanya salawat ini Salawat ini Untuk bisa menerangi Kita punya hati Dan yang terakhir Kata beliau Salawat Adalah salah satu senjata Agar kita Tidak bisa terbakar Dengan api neraka Masya Allah Ibu selamat hidup kita Neraka Yang apinya Sangat luar biasa Kata ulama Neraka tidak akan bisa Membakar orang-orang Yang berselawat kepada Nabi Muhammad Padam itu Api Padam itu api Berkat salawat Kenapa? Karena salawat ini Dari nur Nabi Muhammad Dari cahayanya Nabi Muhammad Tidak bisa dibakar Tidak bisa dibakar Jadi kalau kita Mendawamkan Dan mengistikomakan Daripada salawat Maka artinya Kita menyelamatkan Diri kita Daripada siksa Abi neraka Bahkan di alam Kubur Di alam Kubur Orang yang Istiqamah dalam salawat Kuburannya Akan menjadi Kuburan yang Terang Benderang Disinarin dengan Salawat kepada Nabi Muhammad Ini perlunya Kita memahami Fado'il Dan keutamaan Salawat Apa tujuannya? Agar kita Tidak pernah Henti-hentinya Untuk berselawat Kepada baginda Nabi Muhammad Nah salawat ini Adalah merupakan Pegangan dalam Kehidupan kita Makanya Ibu Bapak sekalian Jangan Jangan pernah Melepaskan salawat Kepada baginda Nabi Muhammad Jangan Iringin kehidupan Kita ini Dengan Keistiqamaan kita Selalu Dan selalu Berselawat Kepada Nabi Muhammad Segala bentuk Ketenangan Segala bentuk Kedamaian Segala bentuk Ketentraman Akan kita rasakan Berkat salawat Kepada Nabi Muhammad Bahkan Segala bentuk Kesulitan Yang kita Tidak mampu Untuk mencari Jalan keluar Udah gak ada Jalan keluar ini Udah gak ada Ada satu cerita Ada satu cerita panjang Nanti Insya Allah Minggu depan Saya bawakan Satu cerita panjang Bagaimana Seseorang Yang Menyandarkan Kehidupannya Kepada salawat Hidupannya Digadekan Untuk salawat Artinya apa? Tidak ada hari Yang dia lewatin Kecuali dia bersalawat Kepada Nabi Muhammad Dia gadekan Kehidupan ini Dengan salawat Dia beli Kehidupan ini Dengan salawat Segala bentuk Kesulitan Dia beli Dengan salawat Hancur Itu yang namanya Kesulitan Hancur Itu yang namanya Ketidakbahagiaan Dengan apa? Dengan salawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Kalau kita Memahami Tentang rahasia Salawat Demi Allah Kita tidak akan Pernah meninggalkan Salawat Kepada Nabi Muhammad Ini kuncinya Kita bisa Mendapatkan Rahmat Allah Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Mendapatkan Cinta dari Allah Kuncinya lewat Pintu Nabi Muhammad Kita akan Mendapatkan Satu kemuliaan Dari Allah Kuncinya itu Karena Nabi Muhammad Adalah orang Yang paling dicintai Oleh Allah Jadi kita Tidak akan Pernah bisa Mendapatkan Cintanya Allah Kecuali Melewati Pintunya Nabi Muhammad S.A.W. Nggak bisa Nggak bisa Sebanyak Apapun Ibadah Yang kita kerjain Sebanyak Apapun Salat Yang kita lakukan Kalau kita Meninggalkan Salawat Kepada Nabi S.A.W. Maka kita Tidak akan Pernah mendapatkan Cintanya Allah S.A.W. Karena kita Diakui Sama Nabi Itu dengan Dasar cinta Nah Bukti Daripada cinta Adalah Salawat Manakala Salawat itu Kita baca Itu menjadikan Sebab Kita dicintai Oleh Nabi Kalau kita Sudah dicintai Oleh Nabi Maka Urutannya Kita akan Dicintai Oleh Allah Jadi Salawat ini Membuka Mahabba kita Dengan Allah S.A.W. Lewat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Alayhi S.A.W.